Selamat sore semuanya, masih di channel Dunia Filsafat, kita masih membahas tentang Filsafat Ilmu dengan tema integrasi ilmu. Yang disebut dengan integrasi ilmu disini adalah paradigma dari suatu pengetahuan. Misalnya di dunia Islam ada islamisasi pengetahuan, aspirasi dari agama yang berusaha untuk menunjukkan jalan kebenaran, menunjukkan suatu nilai etika, tentu saja ini harus memberi efek kepada suatu pengetahuan atau sains tersebut. Sehingga sudut pandang agama atau keilmuan itu harus memiliki latar nilai dari suatu keislaman. Misalnya didirikan oleh Ismail Raziel Faruqi, itu berusaha untuk bahasanya mengislamkan pengetahuan. Jadi tentu saja suatu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang islami, itu dicari landasan dari Qurannya, apakah sesuai dengan Qur'an atau tidak, apakah masih di dalam ranah pencarian legitimasi di dalam Qur'an, itu sangat menjadi komitmen para islamisasi pengetahuan tersebut. Juga berusaha untuk upaya membangun peradaban masyarakat muslim dengan keilmuannya. Jadi masyarakat muslim, negara-negara muslim itu harus bisa meningkatkan perkembangan sains, tapi tidak meninggalkan prinsip keislamannya. Jadi memang di sini ilmu selalu dikaitkan dengan suatu nilai spiritualitas. Dan tentu saja di sini ada legitimasi, dan tentu saja hasilnya untuk legitimasi bahwa islam itu memiliki aspirasi yang sangat berhubungan dengan keilmuan dan harus tidak bertentangan. Itu bupaya untuk menceritakan bahwa umat islam memiliki keilmuan. Tentu saja di latar belakang yang lain juga ada Prichot Chapra. Dia seorang fisikawan yang berusaha mencari aspirasi sesuatu yang bersifat mistisisme dari agama timur, yaitu dari Zen, dari Shinto, dari Tao, dari Hinduism, dari Buddhism, dan dari tradisi Tibet. Nah ini dia menulis tentang Tao of Physique. Dia berusaha menemukan bahwa fisika itu memiliki suatu paradigma yang tentu saja sama dengan pemikiran para spiritualitas timur. Bahkan pemikiran mengenai Einstein relatifitas, teori relatifitas itu bisa dikaitkan dengan kecepatan dan ruang waktu. Orang-orang para Buddhism, para pendeta Tibet sudah memiliki pemikiran tentang itu. Dan mereka bisa memaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang latar belakangnya adalah spiritual. Jadi yang namanya sains itu memiliki suatu kedekatan dengan spiritualitas. Karena sudut pandang yang membedakan ilmu agama dan ilmu sains itulah yang membuat peradaban barat mengalami krisis. Sesungguhnya dimensi spiritualitas itu harus menjadi bagian paradigma yang membangun sains dan peradaban. Sehingga tidak menjadikan manusia mengalami krisis. Bahkan modernitas yang berpihak kepada materialisme, kepada reduksi pemikiran yang bersifat subjektif, parsial, terpecah-pecah, inilah yang dianggap sebagai krisis modernitas. Bagi Prichok Capra, bahwa yang namanya suatu paradigma itu harus bersifat sistemik, organik, dan jaringan. Setiap ilmu itu memiliki suatu saling keterkaitan. Maka sudut pandang hanya menggunakan satu dimensi pemahaman, yaitu dimensi material saja. Dan tidak memahami spiritualitas pemahaman, pemahaman tentang mengenai spiritualitas. Maka ini akan mengakibatkan suatu reduksi. Dan reduksi ini adalah upaya yang mengerdilkan pemahaman mengenai eksistensi manusia. Dan tentu saja ketika menggerdilkan potensi yang lain, misalnya terlalu mengagumkan tentang kesubjekan diri manusia. Maka alam itu dianggap sebagai suatu bahan eksploitasi. Alam itu bukan bagian dari dirinya. Alam itu sosok yang harus dipergunakan. Nah, dari sana bahwa alam berpemikiran Prichok Capra tentang paradigma yoholistik. Alam ini memiliki logikanya tersendiri, dia memiliki suatu sistem tersendiri, memiliki kerja yang bisa saling beriringan dengan manusia. Dan tentu saja manusia bisa hidup bersama alam ini dengan memahami kebutuhannya. Kebutuhannya di manusia ini bisa menjadi yang sangat rakus. Manusia memiliki kerakusan, dia bisa mengeksploitasi laut, bisa mengeksploitasi gunung, tanpa ada suatu aspirasi mengenai bahwa gunung ini memiliki fungsi lain. Fungsi lain, yang tentu saja disana ada sakralitas misalnya. Dan fungsi sakralitas ini adalah merawat suatu harapan dari suatu masyarakat. Bukan maksudnya untuk mensakralkan suatu benda. Tapi pada dasarnya bahwa semua yang ada di alam ini memiliki manifestasi kesakralan. Gunung, lautan, sungai itu memiliki suatu kesakralan. Nah, sudut pandang paradigma sistemik holistik dari Pricop Capra ini menjadi sangat penting untuk menghindari krisis sadat sudut pandang. Kita memandang bahwa alam ini sebagai bahan, sebagai sumber daya alam yang harus dieksploitasi dan tidak ada penghormatan terhadap alam. Salah satu prinsip dari Pricop Sapa adalah mengenai ekoliterasi, kesadaran mengenai lingkungan. Dan salah satu nilai yang harus dikritisi oleh para pengguna saintis adalah semakin maju suatu industrialisasi, kapitalisasi. Tapi alam semakin rusak, terjadi pencemaran lingkungan, bahkan puncaknya pernah terjadi operasi meledaknya nuklir itu di Chernobyl, di Rusia itu sebagai suatu ancaman bagi kemanusiaan. Ini sesuatu yang sangat penting sekali juga pembangunan membakar hutan, menghasilkan asap yang mengurangi oksigen juga itu kan membuat sesuatu yang sangat mengancam kehidupan manusia. Nah disini Pricop Sapa menawarkan suatu pandangan yang bersifat holistik. Holistik yaitu dimana yang namanya alam itu sebagai sesuatu yang harus kita perlakukan sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Dia memiliki sesuatu kehormatan, bukan hanya sebagai suatu eksploitasi. Begitu juga kepada dimensi kemanusiaan juga, kepada kebudayaan, kepada manusia itu kita tidak bisa mengeksploitasi manusia yang lain untuk demi kepentingan diri kita sendiri. Dalam proses industrialisasi, dalam proses pengembangan perumahan, atau di dalam paradigma pendidikan. Pendidikan menjadi suatu alat komersil, bank menjadi alat kapital untuk menguatkan para pemodal, kapitalis, sedangkan orang-orang yang kecil tidak bisa mendapatkan akses terhadap itu. Dan walaupun mendapatkan akses ketika mengalami kesulitan, itu ditekan habis-habisan. Maka memperlakukan manusia ini adalah bagian dari batin. Jadi, perlu adanya suatu kedewasaan di dalam berpikir, memperlakukan orang, intinya di sana. Memang memperlakukan kemanusiaan, memperlakukan manusia untuk manusia. Sedangkan islamisasi pengetahuan itu suatu upaya untuk mengaitkan antara keilmuan dengan ideologi keislaman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk spiritualitas. Dan persoalannya ketika itu hanya dijadikan suatu legitimasi, hanya untuk mencap ini ilmu islam, ini bukan islam. Itu hanya sebagai suatu kepentingan ideologi juga. Lalu, apakah tidak boleh? Tentu saja boleh saja. Tetapi ada sudut pandang yang lain misalnya bahwa salah satu halnya yaitu kita akan ada suatu era abu-abu antara ilmu yang propan dan ilmu yang sakral. Lalu, yang mensakralkannya adalah manusia. Apa itu salah? Tentu saja tidak salah. Itu kan aspirasi, kepentingan juga. Siapapun boleh untuk menginginkan hal itu. Menyatakan bahwa ilmunya ini paling benar, yang paling salah. Tapi hanya upaya untuk melegitimasi inilah yang menjadi catatan bahwa ilmu dikaitkan dengan agama bukan hanya sebagai suatu legitimasi saja. Melegitimasi ilmu ini harus sesuai dengan keislaman. Ilmu itu bersifat terbuka, bukan dibatasi oleh suatu dogma. Meskipun ilmu ini memiliki sudut pandang nilai etik Islam, tapi yang perlu diperhatikan adalah ini bukan tentang ideologi. Ini tentang suatu penelitian, tentang suatu pemahaman yang bersifat terbuka. Nah, ini harus diterima. Dan biasanya, kalau suatu perkembangan metode ilmu dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat dogma, ini akan ada selalu konflik. Yang paling parah sepanjang zaman itu kan persoalan tentang Galileo Galilei. Ya, di sana. Jadi, kita harus selalu memahami bahwa kita memiliki kemampuan untuk memahami suatu pengetahuan itu tujuannya untuk apa. Kita diarahkan untuk memahami berbagai paradigma tentang kemanusiaan, tentang sosial, tentang spiritual. Ya, itu untuk menjadi manusia sempurna mungkin ya. Untuk memahami diri kita, kalau menurut agama Buddha, untuk menjadi bodhisattva. Kemudian, aspirasi Islam juga ya tentu saja tidak hanya ada di Ismail Rozi Al-Faruqi. Ada juga Said Hussein Nasr yang berusaha untuk memahami tentang esensi Islam yang esoterik. Esoterik itu ya harus memahami pengetahuan yang lebih dalam. Sehingga, ketika memegang suatu dimensi esoteris, ilmu yang lain itu ya sebagai suatu yang eksoteris. Itu akan membimbing manusia untuk sampai kepada suatu makna. Jadi, Said Hussein Nasr juga mengambil inspirasi dari agama. Agama yang memiliki esoteris gitu, pemahaman yang esoteris. Dan metodenya adalah menggali semua pemahaman mengenai ajaran spiritual. Dan berusaha untuk mengaitkannya dengan rasionalitas kita. Jadi, setiap ajaran itu, setiap ajaran spiritual, juga perkembangan modernitas itu harus saling berdialektika gitu. Sehingga ada suatu fondasi yang bersifat mana manusia harus memahami yang absolut dan mana yang bersifat relatif. Nah, persoalan fisika dalam Tao of Physics itu ya, di sana fisika itu selalu membicarakan tentang hukum yang bersifat absolut. Ingin mencari sesuatu hukum yang bersifat aksiomatik. Ya, hukum itu ada. Hukum itu terjadi dalam keseharian kita. Hukum energi, hukum kecepatan, hukum tentang perubahan, juga hukum tentang misalnya gravitasi. Itu membawa kita kepada suatu pemahaman mengenai esensi dari kehidupan. Manusia akan selalu mengalami perubahan. Bahkan manusia juga di dalam perubahannya itu selalu mencari apa yang disebut dengan fondasi dari kehidupan ini. Sehingga manusia ketika dia hanya memahami dunia ini selalu berubah, apalagi dikaitkan dengan materialisme, dia akan mengalami suatu krisis. Krisis di sini adalah tentu saja kehampaan. Kehampaan ini bukan hanya sesuatu yang bermasalah, tapi sebagai suatu tantangan. Sehingga memang pemahaman mengenai realitas yang bersifat absolut ini sangat penting. Dan tentu saja seseorang paham tentang realitas absolut itu tidak serta-merta dia bisa memahami tentang esensi kehidupan ini. Dia membutuhkan suatu waktu. Sehingga waktu ini menjadi sesuatu yang sakral. Waktu ini jadi menjadi sesuatu pendidikan. Zaman ini sangat penting sekali. Sehingga manusia akan selalu hidup di dalam ruang waktu. Dan di dalam ruang waktu itu ada kesadaran. Ada kesadaran yang selalu berubah. Dan keberubahan itu selalu menginginkan sesuatu. Apa makna dari keberubahan itu sendiri? Suatu mono. Apa sih? Menginginkan suatu esensi dari setiap perubahan itu sendiri. Nah tentu saja sistematika pemikiran yang bersifat holistik itu ya berusaha untuk melihat berbagai perspektif. Apapun alasannya mungkin itu sebagai suatu legitimasi untuk mencampur-campurkan. Ini ada sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Dasarnya adalah kita memahami tentang diri kita sendiri. Eksistensi diri kita dan berusaha untuk menajamkan batin kita. Terima kasih. Terima kasih.